Tumpukan sampah menggunung di kawasan pantai Laut Selatan Sukabumi kekinian menuai sorotan. Terkait tumpukan sampah di kawasan pantai Cibutun Loji, Desa Sangrawayang, Kecamatan Simpenan, Kabupaten Sukabumi ini, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami, kepada awak media menjelaskan jika tumpukan sampah di muara Laut Selatan tersebut merupakan sampah kiriman dari hulu sungai. Bupati berharap masyarakat yang berada di bagian hulu untuk lebih meningkatkan kesadaran untuk tidak membuang sampah ke sungai. Dengan luas wilayah 47 kecamatan dan 381 desa, Bupati berharap seluruh masyarakat turut berperan aktif menjaga kebersihan lingkungan. Lanjut Marwan, masyarakat diharapkan tidak hanya menyalahkan dinas terkait, namun bersinergi bersama pemerintah dalam menjaga alam. Nah tentunya kita berharap masyarakat, baik di kota Sukabumi, di kabupaten Sukabumi, karena semua kewarannya ke sana. Jadi tidak mau buang sampah ke sungai, tapi memang kendala-kendalanya banyak. Hanya kita berharap mereka tidak buang sampah ke sungai, tetapi di kolektifkan oleh desa maupun oleh pengurus lingkungan. Nah bagaimanapun, Pelabuhan Ratu ini adalah pembuangan sampah terakhir di sungai ke laut. Jadi susah, tenaga kalau masyarakat tidak berperan dalam posisi ini, jangan selalu disalahkan dinas tidak bekerja. Semua sok 47 kecamatan, 381 desa, mobil operasional masyarakatnya. Tapi bagaimana kita sama-sama menjaga alam ini untuk kelesarian dan kehidupan ini untuk kita bersama. Jadi jangan sampai nanti selalu disalahkan dinas. Dan yang paling memang mempunyai persoalan dasar adalah cara berpikir masyarakat. Karena 80 persen penduduk Kabupaten Soekabungu itu beragama Islam yang salah satu hal yang diyakini dari keyakinan itu adalah bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Tapi realitanya kita tidak berbanding lurus dengan keyakinan tadi. Nah kita berharap, ibu-ibu pengajian-pengajian, tapi bumi jensampah ke... Jadi kalau disebut mendolimi itu orang utara, tengah, semua mendolimi ke orang-orang yang di ujung. Sama dengan ketika geopark celetuh didolimi oleh saudara-saudara di atas yang mencemari sungai misalnya. Lama-lama misalnya kimia yang dibawa dari tilingnya hasil tabang itu numpuk di teluk celetuh. Dan itu dampaknya seperti di NTB, di Newmont, di Minimata, di Jepang. Sehingga ketika bahan kimia itu dimakan ikan, jadi pelangsona dimakan ikan, kemudian dikonsumsi oleh masyarakat, itu menyebabkan fungsi sarap terganggu dan rehabilitasinya itu bisa sampai 30 tahun. Ini perlu juga dan menurut edukasi. Jangan hanya berpikir tentang kepentingan perutnya sendiri, tapi bagaimana perut dan kehidupan saudara-saudaranya yang lain. Itu yang kita bantu oleh teman-teman di media, juga mensosialisasikan, mengajak mereka berpikir realistis ketika membuang, Mende Sokolokan ya, sebenarnya saya mengingatkan si Pelabuhan hari ini saat luar biasa. Hujan gede banjir naudubila, kan seperti itu. Nah ini gamaran saja, tapi ini tidak pernah menjadi satu cerminan kondisi-kondisi pihak PDIM Pelabuhan itu sekarang tahun ini. Memang karena yang dinom mungkin ya, tidak ada bahan baku untuk dia ambil airnya. Karena saat air PDIM Pelabuhan itu akhirnya ditahan, ditampung dulu, baru disedot 2 jam kemudian. Jadi pengaruh di alam pun dihulu, itu harus dijanggak. Kita tidak tahu, mesti pakai helikopter. Gunung Halimun, Taman Nasional Halimun Salak itu seperti apa hari ini? Yang masih kita lihat, walaupun airnya sudah menjurut, itu mungkin tempat bertarung jalan sungai-jalan sungai citariknya. Nah itu masih ada air. Berarti ya, Taman Nasional Halimun Salak di Kebandungan masih bisa memberikan dampak. Diketahui, persoalan sampah di pesisir loji ini sudah beberapa kali mendapat sorotan. Pihak Pemkap Sukabumi sendiri sudah beberapa kali melakukan penanganan salah satunya menggelar event Beach Clean Up Day. Terakhir pada tanggal 10 Juni di tahun ini, Pemkap Sukabumi melalui Dinas Lingkungan Hidup menggandeng TNI, Polri dan PLTU Palabuhan Ratu, bersama ribuan warga melakukan aksi bersih-bersih di Pantai Talanca, pesisir loji, kecamatan Simpenan. Terima kasih.